Hai peti Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi teman-teman Nah ini saya masih berada di depan sekolahan SMP Negeri 1 Celuring Dan ini murid-murid SMP itu sudah jam pulang sekolah guys Tapi untuk Ananda Paralukra Yoga itu belum ada kelihatan pulang Karena pulangnya nggak bareng ya Itu masih banyak yang masih di dalam kelas Dan sudah ada yang keluar Untuk yang menjemput itu masih Belum kelihatannya untuk Pak Joko yang menjemput itu belum kelihatan Tapi untuk murid-murid lain sudah siap standby Dijemput sama orang rumahnya di depan sekolahan Ada juga yang di dalam sekolahan Ini kita takut ketinggalan lagi ya Kita takut ketinggalan lagi Kemarin Paralukra Yoga kan Lewat belakang Jadi kita standby disini Kita standby itu Mas D.U standby disitu guys Jadi Mas D.U Standby di Pintu belakang guys Kenapa disini mas? Kan pintu masuknya disana Oh takut kelewatan lagi Nah itu Mas D.U takut kelewatan lagi Karena pintu masuknya disana Biasanya baru lewat sini ya Jadi kita fokus ke depan Kita lihat dulu Siapa tahu para proyekos sudah dijemput Kalau mobilnya sudah masuk apa belum Kita belum tahu ya Belum kelihatan Nah itu belum ada kelihatan ya Nah itu murid-murid sudah mulai Banyak yang keluar Tapi kayaknya murid kelas 1 ya guys Kayaknya murid kelas 1 Untuk Eh kelas 1 Kelas apa? Kelas 7 ya Untuk kelas 8-9 nya belum Eh ada sih ya Udah campur ya Ada yang kelas 9 Pas 7 Kelas 8 Kelas 8 Karena dari seragamnya kelihatan Kalau sudah agak lama ya Enggak baru lagi Kita tetap harus tambah dari sini guys Nah ini kita bingung ya Kita mau Montan Menghadap para proyekos dari sini Atau dari sana guys Kita nggak tahu Jadi kalau ada yang jemput itu enak Langsung kita di pintu Pintu utama ya Pintu utama Jadi lebih enaknya kita di tengah-tengah saja Siapa tahu Parel prayoga Itu ada di Lewat pintu utama guys Tapi tetap kita standby Sampai Sampai di belakang juga Kita ambil tengah-tengahnya Siapa tahu Para proyoga Akan lewat belakang Sampai di belakang Nah untuk para proyoga Belum aja kelihatan ya Jadi kita tetap fokus Jadi ini Yang jemput juga belum Kelihatan Kita fokus di tengah-tengah ya guys Fokus di tengah-tengah Siapa tahu Nanti para proyoga Akan lewat Dari belakang guys Soalnya untuk yang jemput Nggak Nggak ada kelihatan Itu bener Para proyoga Ada Di sana guys Nah ini Para proyoga Kelihatan ya Paket Peti Nah ini Yuk Nah itu Parel KSBPU Seperti biasa Seperti biasa Para proyoga Nunggu jemputan Di SBPU sana Guys Tadi terlalu banyak Ngejomnya saya Jadi kelihatan wajahnya Saja Dicopot Barusan Dicopot Nah itu Para proyoga Tadi pulang lewat sana Jadi Ini Nunggunya di SBPU Tapi kita Nggak bisa Nyamperin ke sana Takutnya Janjian sama temennya Tahu ada penting Nanti kita lihat Pas Kita lihat Kita Pantau Nanti pas Ada semputan Nah itu Tadi ya Parel Prayoga tuh Sudah keluar Dari sekolahan Bener lewat belakang Makanya saya Tadi tuh Sengaja di tengah-tengah Biar tahu Kalau Parel Prayoga Pas pulang Guys Jadi Akses utamanya Parel Sekarang lewat sini Terus guys Berangkat sekolah Dan pulang sekolah Itu lewat Pintu jalur belakang Karena Jemputnya Verena Dia Standby di SPBU Kalau Datang itu Juga gitu Datangnya Dia gak langsung Masuk ke sekolah Tadi Pak Sukiono Pas kita telat tuh Bilangnya Parel Prayoga Turun di SPBU Turun di Pomp bensin Dan langsung Kesininya jalan Sama temennya Jadi Pulangnya juga gitu Balik lagi Pulangnya jalan Jadi nanti Kemungkinan Nanti seterusnya Parel Prayoga tuh Akan begitu Akan Pulangnya Lewat belakang Dan Berangkat sekolah Lewat belakang Dan lebih aman Tidak macet disini Tidak ada kendaraan Lebih enak Cuma yang Enggak enaknya Mungkin Nunggu di SPBU tuh Kan agak panas Kemarin aja Sampai Nunggu di bawah Pohon Ketapang Apakah kita Seberikan Di Parel Prayoga Pas di SPBU Kita ini Masih menunggu Yang menjemput Parel Karena yang menjemput Parel Prayoga tuh Belum datang Itu Pak Jokat Akawanas Kita belum tahu Belum tahu Jadi kita Santai disini Sambil menunggu Jemputan Nanti baru kita Akan sampein Ke SPBU Sana guys Tuh Saya Untuk teman-teman IPS Cuma saya Bersama Mas Dewu Itu Mas Dewu Disana Untuk kita berdua Enggak tahu Teman-teman yang lain Mungkin lagi ada Kesibukan Belum sempat kesini Mungkin Lagi nunggu Di Pohon Sawu Sana guys Jadi Kemungkinan Teman-teman lain Nunggu Momen parwaga Pas pulang Sekolah Di rumah Jadi nanti Kita juga Akan ke Pohon Sawu Kita akan juga Ke Pohon Sawu Setelah dari sini Kita langsung Ke Pohon Sawu Ngeliput Kegiatan anda Parwaga Karena nanti Ada Parwaga Ada shooting Atau shooting Video clip Bikin video clip Yang kemarin Itu sempat Rekaman Empat lagu Dan shooting Video clipnya Besok Eh besok Sekarang Sekarang Soalnya besok Rencana mau Balik ke Jakarta Kalau enggak Kalau jadi ya Kalau enggak Salah Besok Atau lusa Parwaga Akan Ke Jakarta Karena mau Akan tampil Di Acara Di Kalimantan Selatan Nah itu tadi ya Informasinya Untuk hari ini Ke para pelajar Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Sampai selesai Kita Nunggu Parwaga Nanti pas Dijemput 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 Sampai